hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kali ini kita dapat support tambahan tool ya tool itu sebuah power supply DC power supply DC ini kita beli di Tokopedia jadi saya beli mereknya itu kuaiku ya kuaiku DC power supply ini warnanya hitam kemudian untuk serinya itu SPS C3010 dengan outputnya itu ajus table 0 dari 30 volt kemudian amperenya support dari nol sampai 10 ampere ya ini inputnya 220 atau 230 volt langsung saja kita unboxing ini dingin ya teman-teman kayaknya kemarin itu ekspedisi muat di berat dua kilo kilo ya genap dua kilo ini untuk isi di dalam box itu ada user manual kemudian ini ada kabel untuk outputnya nanti kemudian kabel input AC kemudian ini unitnya sendiri oke seperti ini fisiknya mungil ini tampilannya dari belakang kita review dulu ini untuk cooling fan ya cooling fan biar tidak panas kemudian di belakang dia ada label seperti di tulisan di kartus tadi kemudian ada ini pengaman atau proteksi dari pabrikanya ya ini pakai views oke viewsnya itu 3,15 ampere ya dia ukurannya 5x20 mili ini dapet dua dapet dua cadangan ya teman-teman jadi kalau misalnya terjadi shot dia tidak ke mana-mana viewsnya dulu yang rusak jadi seperti ini tampilannya tampilannya sudah digital ya teman-teman sudah digital ada tampilan untuk tegangan ampere dan watt ya kemudian ada beberapa ini pengatur ini untuk pengatur tegangan kemudian yang ini juga untuk pengatur tegangan ini juga ini kalau yang ini untuk pengatur ampere ya teman-teman kita mau pakai di ampere berapa yang bawah juga sama ini untuk ampere juga ini tombol power kemudian ini tombol output kemudian ada lubang USB yang support 5 volt 2 ampere ya teman-teman kemudian untuk panel ini ini panel output yang ini untuk tegangan positif ini tegangan negatif dan ini ground ya teman-teman jadi seperti ini penampilannya kemudian langsung kita coba test ya teman-teman testnya lah oke ini sudah tersambung ke listrik langsung coba kita on kan oke ini tampilannya teman-teman tampilan posisi setelah dinyalakan jadi kalau yang seperti kita ulas atau kita sebut yang awal tadi untuk tegangan supportnya itu 0-30 volt ya teman-teman teman-teman jadi coba kita putar untuk potensiunya seperti ini kita adjust dia kalau di realnya itu 32,05 ya teman-teman kalau untuk ampere nya tadi dari 0-10 ya oke jadi dia support dari tegangan 32 volt sampai eh dari 0-32 volt kemudian ampere dari 0-10 ya teman-teman untuk uat ini posisi sebelum kita tekan tombol output itu masih off ya teman-teman kalau kita kita setel dulu ini kita setel di 5 ampere aja kalau nanti untuk ngetes laptop ya teman-teman oke kemudian voltasenya kita tes di 19 oke sebelum kita kita colokan sebelum kita pakai itu untuk wattnya dia masih 0 nanti kalau kalau kita mau untuk ngetes atau kita untuk kerja dan lain-lain teman-teman jadi ketika posisi seperti ini itu belum bisa dipakai teman-teman nanti kalau mau dipakai itu berarti kita langsung ngetekan tombol untuk outputnya ini jadi nanti dia akan berubah teman-teman oke seperti ini jadi nanti untuk tegangan tetap dia sesuai kita yang adjust tadi untuk ampere dia 0 ketika dia ada beban nanti baru dia akan berubah nilainya sesuai dengan bebannya teman-teman begitu juga untuk wattnya ya jadi untuk review unitnya seperti ini saja coba kita tes menggunakan laptop ya teman-teman oke jadi sebelum untuk kita tes menggunakan laptop ini coba kita ukur dulu kita ukur dulu tegangan yang keluar yang keluar dari power supply apakah ada perbedaan jauh dari power supply dengan menggunakan alat ukur ya teman-teman jadi langsung kita coba tes kita mulai dari tegangan yang paling kecil saja kita coba di 3V oke ini tegangan 3V oke ini tegangan 3V tegangan 3V berapa? 3,06 kalau di alat ukur dia 3,07 ya teman-teman jadi toleransinya nggak terlalu jauh kalau kita coba di tegangan dengan 5V oke kalau ini kita di power supplynya 5,16 dia di alat ukur 5,17 ya teman-teman jadi nggak terlalu jauh langsung kita coba tes di 19V oke 19,29 di alat ukur 19,33 jadi tidak terlalu selisih jauh ya teman-teman oke langsung coba kita tes menggunakan laptop ya kita kasih dukungan oke ini kita sudah ada laptop untuk ngetes bagaimana bagaimana dia pekerjaannya bagaimana kondisi display dan lain-lain ini langsung kita coba colok ya teman-teman oke untuk posisi sudah tercolok itu indicator charge-nya dia nyala konsumsi ampere-nya 11mA dan konsumsi watt-nya itu 0,2W ya langsung kita coba tes nyala oke ini kita hampirkan hasilnya dia sudah nyala ya teman-teman oke untuk kondisi laptop nyala perbedaan ampere-nya terlihat sangat signifikan dari 0,11 menjadi 0,200 atau 265mA konsumsi watt-nya juga meningkat dari 0,2 menjadi 5 watt ya jadi sangat berguna sekali untuk posisi kita yang sebagai teknisi untuk melakukan pengecekan dan analisa pada sebuah kasus di laptop ya teman-teman terutama di laptop karena saya fokus di teknisi laptop ya untuk yang lain mungkin bisa di handphone atau di perangkat elektronik yang lain jadi seperti itu saja proses unboxing dan review sebuah power supply mini ya teman-teman semoga teman-teman bisa melihat dulu sebelum membeli tapi kalau persisai ini sangat recommended untuk bekerja ya teman-teman jadi seperti itu saja semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati